Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama channel ini pada kali ini kita akan membahas tentang pembahasan yang sama yaitu mengenai sejarah dari Romawi sebelumnya kita telah membahas tentang sejarah dari Augustus Augustus telah memperbesar kekaisaran Romawi dengan wilayah yang luas dan berbatasan yang kuat Augustus juga telah memusatkan pengobalan pajak dan semua administrasi pusat pemerintahan di tangan otoritas kekaisaran yang terletak di kota Roma kemudian setelah Augustus meninggal pada tahun 14 Masehi Senat menyatakannya sebagai dewa hal tersebut merupakan sebuah cara tradisional Romawi untuk menghormati para pemimpin yang telah meninggal Augustus telah menominasikan putra angkatnya yaitu Tiberius untuk menjadi kaisar Romawi sebenarnya konsep suksesi untuk menjadi kaisar Romawi telah menjadi sebuah tradisi akan tetapi tahta tersebut tidak diturunkan dari ayah ke anak seperti halnya yang terjadi pada sebuah monarki pada umumnya selama hidupnya setiap kaisar memiliki kandidat penerusnya biasanya merupakan anggota dari keluarga kaisar ataupun anak yang diadopsi oleh sang kaisar misalkan saja Tiberius mengadopsi cicit Augustus yang bernama Zeus yang dikenal sebagai Caligula kemudian Caligula digantikan oleh pamannya yaitu Claudius selanjutnya Claudius digantikan oleh anak dirinya yaitu Nero yang juga merupakan keturunan dari Augustus di dalam sejarah keempat kaisar ini bersama dengan Augustus membentuk sebuah dinasti kekaisaran Romawi yang dikenal sebagai dinasti Julio Claudian Tiberius berkuasa pada tahun 14 Masehi pada usianya yang ke-56 Tiberius menjadi kaisar Romawi setelah menjalani sebagian besar hidupnya di bawah bayang-bayang Augustus Tiberius memiliki reputasi yang buruk di antara sejarawan kontemporer seperti Tacitus yang menggambarkan Tiberius sebagai penguasa yang tidak dapat didekati dan dibenci oleh rakyatnya sedangkan sejarawan modern berpandangan sebaliknya di mana mereka menganggap bahwa birokrasi kekaisaran pada masa pemerintahan Tiberius berjalan dengan lancar pada masa pemerintahannya Tiberius tidak memaksakan sumber daya kekayaan kekaisaran untuk memperluas kekaisaran di bawah pemerintahan Tiberius kekuasaan mutlak di tangan satu orang menjadi sebagian jelas kekuasaannya yang besar menyebabkan hanya sedikit orang yang berani untuk memberinya nasihat atau memberikan pendapat jujur tentang tindakannya di dalam sejarah Tiberius hanya mempercayai satu orang di kekaisaran yakni si Janus dia merupakan pemimpin pengawal praetorian perlu kita ketahui bahwa pasukan praetorian merupakan sebuah kesatuan yang berfungsi sebagai pengawal kaisar pasukannya ditempatkan di sekitar istana di Roma dan di lokasi-lokasi strategis lainnya di seluruh semenanjung Italia hanya orang kepercayaan kaisar yang dipercaya untuk menjadi komandan penjaga namun se Janus ingin memanfaatkan kepercayaan yang telah diberikan Tiberius untuk mendapatkan tahta kekaisaran di dalam pemerintahannya Tiberius dipengaruhi oleh si Janus Tiberius kemudian dihasut untuk melenyapkan satu persatu kerabatnya dengan tuduhan pengkhianatan pengaruh si Janus terus berkembang kemudian pada tahun 26 Masehi Tiberius yang sudah tua mundur ke Pulau Capri dan meninggalkan kendali kekaisaran di tahan perfect Roma sementara itu si Janus di kota Roma dipercaya untuk menyensor berita yang diterima kaisar Senat hanya bisa menyaksikan si Janus menyalahgunaan kekuasaan yang telah diberikan oleh Tiberius kepadanya hingga pada akhirnya sejumlah senator memprotes Tiberius dengan memberi tahu bahwa Senat akan menentang kaisar jika si Janus tidak disingkirkan melihat kondisi ini tubuh si Janus menjadi panik dan melakukan rencana kudeta dengan tergesa-gesa ketika Tiberius mendengar rencana tersebut ia kemudian mengirim pesan ke Senat untuk mengeksekusi si Janus pasukannya dan semua pendukungnya dihukum mati karena tuduhan pengkhianatan pada tahun 31 Masehi pengkhianatan yang dilakukan oleh orang kepercayaannya malah menambah paronia Tiberius Tiberius kemudian mencurigai semua orang dia mulai menunjukkan tanda-tanda penyakit mental Tiberius tetap tinggal di Capri dan menjalankan pemerintahannya dengan melalui surat sementara itu di kota Roma muncul desa sesus yang beredar bahwa Tiberius sedang menghabiskan waktunya dengan Pestabora desa sesus lainnya mengatakan bahwa Tiberius sedang mengatur pembunuhan kepernakannya dan ahli warisnya yang bernama Germanicus Germanicus merupakan jenderal yang hebat dan telah memimpin beberapa kampanye militer dengan sukses hal tersebut membuat Tiberius membencinya Germanicus kemudian meninggal di provinsi timur diduga kematiannya diracun oleh gubernur Syria atas perintah dari Tiberius selama beberapa tahun Tiberius meninggalkan kota Roma dan selama itulah pemerintahan Tiberius dikenal sebagai pemerintahan teror kemudian pada tahun 37 Masehi Tiberius meninggal dunia di usianya yang ke-77 tahun kematian Tiberius tidak didewakan seperti halnya kematian Caesar ataupun Augustus sebelumnya kematian Tiberius meninggalkan dua ahli waris yaitu cucunya Tiberius yang bernama Gemelus dan cicit dari Augustus yaitu Zeus yang telah Tiberius pilih sebagai putranya Senat kemudian segera menunjuk Zeus sebagai penerus dari Tiberius meskipun sedikit yang mereka ketahui tentang Zeus dibandingkan Gemelius selain itu Zeus telah mendapatkan kepopulerannya di dalam pasukan Romawi sebagai seorang anak dari Germanicus Zeus telah menemani ayahnya dalam kampanye dan telah memakai seragam ini tidak akan inilah yang memunculkan sebuah nama panggilannya yaitu Caligula yang berarti sepatu kecil Caligula baru berusia 25 tahun ketika ia menjadi kaisar pada tahun 37 Masehi dan beberapa bulan pemerintahannya menjadi angin segar bagi warga negara Romawi yang sebelumnya tertekan pada pemerintahannya ini Caligula menangkap para pengacau tahanan politik diberi amnesi dan Caligula juga menyediakan berbagai macam hiburan untuk para rakyat akan tetapi ketika menginjak 7 bulan masa pemerintahannya Caligula jatuh sakit dan kemudian ketika dia sudah sembuh dia telah mengalami banyak perubahan keperibadian dimana perilakunya menjadi perubah-ubah dan kejam dan tak sedikit yang mengatakan bahwa Caligula itu sudah gila pada tahun 38 Masehi Caligula mengeksekusi sepupunya itu Tiberius Gimulus dan Makro yang merupakan perfect pengawal praetorian Caligula juga menghambur-hamburkan sumber daya Romawi yang telah dikumpulkan oleh Tiberius sebelumnya selain itu juga Caligula kemudian menyita tanah milik warga negara Romawi Selama masa pemerintahan Caligula semua rakyat di Roma menderita bahkan lebih parah di masa pemerintahan Tiberius Bahkan pada suatu saat ketika Caligula tidak senang dengan kerumunan yang menonton sebuah pertandingan Caligula dengan kuasanya menghentikan pertandingan tersebut dan kemudian menutup pintu keluar Ia meninggalkan ribuan penonton duduk di bawah terik matahari tanpa makanan dan minuman sepanjang hari Kehidupan setiap orang di Roma bisa bergantung pada keinginannya Caligula juga memiliki banyak pelacur yang mengatakan kepada salah satu pelacurnya leher yang indah satu kata dariku akan membuatnya akan terbang Tingkah laku aneh Caligula juga dilakukan kepada tentaranya Pada tahun 40 Masehi Caligula mengumpulkan pasukannya untuk menuju Pentei Normandia Seolah-olah mereka akan dikirim untuk menyerang Inggris Namun ketika Caligula mengeluarkan perintahnya dia memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kerang Setelah itu Caligula membual bahwa ia telah menaklukkan lautan Sang Kaisar Gila itu terus memerintah Romawi sampai 4 tahun kemudian Kemudian pada bulan Januari tahun 41 Masehi Karena sudah muak melihat pemerintahan Caligula Seorang tribun pengawal pretorian bersama dengan beberapa orang lainnya menikam Caligula sampai mati di halaman istana Sewaktu pembunahan Caligula terjadi para tentara Romawi menjarah istana Mereka melihat sepasang kaki di balik tirai Mereka kemudian menarik tirai itu dan menemukan Claudius yang merupakan paman Caligula Claudius takut dia juga akan dibunuh akan tetapi para tentara mengenalinya sebagai saudara dari mantan jenderal mereka yaitu Germanicus Mereka kemudian membawa Claudius dan secara resmi mengakadnya sebagai kaisar baru Lega karena nyawanya terselamatkan Claudius memberikan hadiah kepada mereka Dalam silsilah keluarga Augustus Claudius merupakan cucu Livia yang merupakan istri ketiga Augustus Claudius lahir pada tahun 10 sebelum Masehi Dia memiliki kelemahan fisik dan gagap Kecacatan ini membuatnya menghindari sorotan publik Akan tetapi Claudius terbukti menjadi kaisar yang lebih baik daripada Caligula akan tetapi tetap menjadi kontroversial Sebagai kaisar baru Claudius kemudian menata kembali administrasi pemerintahan khususnya dalam hal keuangan Claudius juga menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap aristokrasi dan senat Menurutnya senat memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kekaisaran Claudius menunjuk orang-orang dari wilayah provinsi masuk ke dalam senat Claudius juga lah yang meningkatkan status seseorang Kemudian untuk menghindari perselisihan Claudius mengangkat banyak senat yang ada ke status bangsawan Hal ini menyebabkan banyak bangsawan tidak senang Kemudian pada tahun 47 Masehi Claudius mengangkat dirinya sendiri ke posisi sensor Posisi ini memberinya kekuatan untuk menambah senat sesuka hati dan juga untuk mengeksekusi senat sesuka hati atas tuduhan konspirasi atau pelanggaran yang dibuat-buat Kemudian Claudius juga memiliki kebijakan di provinsi-provinsi Romawi terutama di dalam pembangunan Dia meningkatkan administrasi pemerintahan di kota-kota Madia mengeringkan rawa-rawa dan membangun banyak jalan dan pelabuhan Claudius juga lah yang membangun proyek pelabuhan besar di Ostia yang terletak di selatan Roma Perluasan kekaisaran pada masa Claudius terbukti cukup berhasil Ia kemudian menambahkan tiga kerajaan baru yaitu Mauretenia pada tahun 42 Masehi Lysia pada tahun 43 Masehi dan Thres pada tahun 46 Masehi Claudius juga berhasil menginvasi Inggris pada tahun 43 Masehi Claudius sendirilah yang memimpin kampanye tersebut Setelah pasukannya mendarat di Ken Pasukan Romawi kemudian berhasil mengalahkan kepala suku lagal kereketes Dilanjutkan untuk merebut ibukata komolodonum dan mendidikan koloni Romawi di sana Dalam setahun Claudius kembali ke Roma dimana dia diberi prosesi kemenangan yang besar Claudius menikah sebanyak empat kali Dua istri terakhirnya adalah Mesalina dan Agrippina Mesalina menurut banyak orang adalah seorang istri yang tidak setia memiliki perawakan sebagai wanita yang muda dan cantik Dia dikatakan tidak puas bersama dengan Claudius yang cacat itu Dia kemudian memanggil bangsawan muda untuk menghabiskan malam bersamanya Akhirnya dia mulai berselingkuh dengan Jeusilius Suatu malam di tahun 48 Masehi Mereka berdua mengadakan pesta liar karena mereka percaya bahwa Claudius sedang berada di luar kota Namun tiba-tiba Claudius mempergoki mereka berdua Claudius kemudian mengeksekusi mereka berdua Claudius kemudian menikah lagi beberapa tahun berikutnya Istri barunya yang bernama Agrippina Ia memiliki perawakan yang cantik akan tetapi juga licik Agrippina merupakan saudara perempuan Caligula dengan kata lain keponakan Claudius sendiri Sebelumnya Agrippina merupakan istri dari Domitius Ahenobarbus Agrippina memiliki putra dan dia berambisi untuk menjadikannya sebagai kaisar supaya dia bisa memerintah Roma melalui putranya itu Akan tetapi ambisinya ini dihalangi oleh Claudius Kemudian pada tahun 50 Masehi Agrippina menggunakan pengaruhnya agar Claudius mau mengatopsi putranya itu yang kemudian dikenal seperti Nero Empat tahun kemudian pada tahun 54 Masehi Claudius meninggal dunia Claudius meninggal mendadak Desa sesus mengklaim bahwa Agrippina telah meracuninya Afranius Borus yang merupakan komandan pengawal praetorian pada waktu itu menyatakan Nero sebagai kaisar Romawi Pada tahun 54 Masehi Nero dinyatakan sebagai kaisar di umurnya yang ke-16 tahun Karena dianggap masih terlalu muda Maka kekuasaan efektif diberikan kepada gubernur sekaligus gurunya yang bernama Seneca dan juga komandan pengawal praetorian yang bernama Borus Di bawah pemerintahan mereka Kekaisaran Romawi mulai menuju kemakmuran Karena mereka mewarisi sistem pemerintahan yang tertata rapi dari Claudius sebelumnya yang telah mengatur ulang keuangan kekaisaran Sehingga pajak dari semua provinsi dikendalikan secara terpusat di Roma Nero yang masih muda tentu tidak punya banyak pilihan selain membiarkan anak buahnya yang menjalankan pemerintahan Karena bagaimanapun juga dia kurang tertarik pada politik dan lebih tertarik pada seni Sedangkan ibu Nero itu Agrippina merasa jengkel karena dirinya jadi tidak bisa memerintah Romawi lewat putranya itu Akan tetapi dalam 5 tahun berikutnya Nero akan berubah menjadi monster pembunuh Agrippina berusaha untuk mempertahankan pengaruhnya atas putranya itu Menurut sebuah catatan yang diceritakan oleh sejarawan Tacitus Agrippina pernah mencoba merayu Nero selama pesta seks Seneca yang melihat berlaku Agrippina itu kemudian mengirim hudak wanita cantik yang bernama Akte untuk mengalihkan perhatian Nero Menyadari bahwa dia telah kehilangan pengaruh atas putranya itu Agrippina kemudian mulai menyukai Britannicus yang merupakan adik tiri Nero Pada tahun 59 Masehi Nero telah memutuskan untuk menyingkirkan ibunya Dia mengundangnya ke salah satu rumah di pedesaan Rumah itu berada di sebuah danau Jadi dia mengirim perahu untuk menjemputnya Tiba-tiba perahu yang ditumpanginya tenggelam Agrippina yang tenggelam itu kemudian berenang sampai ke darat Nero yang mengetahui ibunya selamat kemudian memerintahkan kompi pengawal pretorian untuk menikam ibunya sampai mati Sedangkan burus menyebarkan desa-desus bahwa Agrippina telah bersekongkol melawan Nero Kesar muda itu dengan cepat berkembang menjadi kejam untuk mencari kesenangan Salah satu pendorongnya datang dari pengaruh hundiknya itu Popia Sabina yang merupakan istri senator Marcus Salvio Otto dan juga dari teman Nero yang bernama Tijelinus salah satu pengawal pretorian Pada tahun 62 Masehi Nero menceraikan dan membunuh istri pertamanya yaitu Octavia yang merupakan putri Calodius Dia kemudian menikahi Popia yang telah bercerai Tetapi pada tahun 65 Masehi dalam keadaan marah dia menendangnya sampai mati Dia kemudian menikahi Statilia Messalina yang baru saja menjadi janda Dituga suami Statilia itu mati di tangan Nero sendiri Kepala pengawal pretorian Burus meninggal pada tahun 62 Masehi Sementara itu Seneca yang menjadi tangan kanan Nero memutuskan untuk meninggalkan istana Perhatian Nero sekarang tertuju pada Tijelinus yang menggantikan Burus sebagai kepala pengawal pretorian Sanjungan dari Tijelinus meyakinkan Sang Kaisar bahwa dirinya memang seorang penyanyi dan penyair yang berbakat Nero dengan percaya diri tampil di depan panggung Para penontonnya wajib bertepuk tangan dengan antusias Yang menjadi pertanyaan pada sejarah modern adalah apakah memang Nero memiliki bakat sebagai seniman Menurut sejarawan saat itu diantaranya yaitu catatan dari Tacitus mengatakan bahwa Kaisar membodohi dirinya sendiri Dari penampilannya kata mereka membawa aib bagi keluarga kekaisaran dan seluruh aristokrasi Romawi Kemudian pada tahun 66 Masehi Nero melakukan tur panjang ke Yunani dengan berpartisipasi dalam semua festival lokal Kaisar itu juga mengikuti perlombaan kereta olimpiade di Delby Dia mengendari kereta begitu cepat sehingga tidak ada pesaing lain yang bisa mengikutinya Sebagai hasilnya dia dianugerahi mahkota sebagai pemenang Pada tahun 64 Masehi terjadi kebakaran di kota Roma Api yang terus berkobar dan membakar dinding-dinding rumah Kebakaran itu menghasilkan asap yang memenuhi pemokeman selama berhari-hari Akibatnya Kebakaran itu menghancurkan rumah-rumah orang miskin dan merengkut ribuan nyawa Dari kebakaran yang memakan setengah kota itu Desa Jesus bermunculan Salah satunya mengatakan bahwa Nero sendirilah yang menyalakan api dan membakar kota Versi lain dari cerita tersebut menyatakan bahwa Nero berdiri di atas bukit menyaksikan api melahap kota dan menyanyikan lagu yang dia tulis tentang kejatuhan Troy Sementara itu Nero sendiri menuduh bahwa kebakaran kota disebabkan oleh orang-orang Kristen yang kemudian memerintahkan penyiksaan terhadap ribuan orang Kristen banyak dari mereka dihukumati secara mengerikan selama pertandingan di Amphitheater sedangkan yang lainnya diikat bersama jerame kering dan dikunakan sebagai obor manusia selama Pesta Kaisar setelah kebakaran itu Nero memutuskan untuk membangun kembali Roma dan membuatnya lebih megah dari sebelumnya kota itu ditata dengan jalan-jalan yang lebih lebar semua struktur proyek dibangun dengan kokoh dari bahan yang tahan api warga dari Provinsi Kekaisaran menyimpan kebencian yang mendalam karena adanya korupsi dan kekejaman di dalam pemerintahan Provinsi Nero salah satunya yaitu di Inggris pada tahun 60 Masehi kebencian berkopar menjadi pemberontakan segala besar yang dipimpin oleh Budika seorang ratu dari suku Aiseni pasukan Budika kemudian mengambil pemukiman Romawi yang bernama di Komalodonum wilayah Kolkaster sekarang kemudian dilanjutkan dengan menguasai Verulamium atau Setelven sekarang pasukan Budika juga menguasai kota Londinium yang sekarang menjadi kota London menurut sumber Romawi pasukan Budika membantai penduduk Romawi akan tetapi setahun kemudian pasukan Romawi berhasil mengalahkan pemberontakan Inggris dan melakukan pembalasan terhadap suku Aiseni di kota Roma sendiri para senat yang selalu dibayang-bayangi kekesjaman Nero berniat untuk melakukan pemberontakan sekitar 41 orang Romawi terkemuka membuat rencana untuk menjadikan Zeus Calpurnius Piso sebagai kaisar akan tetapi rencana itu diketahui Nero lewat informasi para budak yang setia pada tahun 65 Masehi Piso dan rekan-rekan konspiratornya dikumati karena lebih karena lebih memilih untuk gunuh diri daripada menghadapi eksekusi 18 tawanan menyayat pergelangan tangan mereka sendiri diantara mereka adalah mantan guru Nero sendiri yaitu Seneca yang lainnya adalah Jenderal Korbulo yang telah melancarkan kampanye militer yang sukses selama 4 tahun di Anatolia dan menerikan koloni Armenia sebagai negara penyangga Romawi dalam melawan Kwartia Pada tahun 66 Masehi kekejaman pemerintahan Nero turut mengobarkan revolusi Yahudi di Judea kebangkitan awal di Yerusalem diikuti oleh kekacauan yang menyebar ke seluruh provinsi kekaisaran menanggapi ini Nero kemudian mengirim Titus Flavius Vespanius untuk mengakhiri pemberontakan pasukan Romawi dapat menduduki satu timis satu penteng yang telah melakukan pemberontakan penghubungan terakhir terjadi di Yerusalem Namun sebelum pemberontakan di Judea dapat diselesaikan di wilayah barat dua gubernur provinsi melakukan pemberontakan yaitu diantaranya Julius Vindex di Gaul dan Sulpicius Galba di Spanyol Pada tahun 68 Masehi Legion Romawi pimpinan Vindex yang berada di tepi sungai Rhein membantai orang-orang Galia Vindex mengklaim bahwa dia bertindak atas nama Senat dan bukan atas nama Nero Sementara itu pemberontakan yang satunya dipimpin oleh Galba masukannya bergerak menuju Roma tanpa adanya perlawanan tujuannya satu yaitu untuk menggulingkan pemerintahan Nero Pada tanggal 9 Juni tahun 68 Masehi para Senat memutuskan untuk menghukum mati Nero setelah kehilangan kesetiaan dari pengawal pretorian Nero memilih untuk melarikan diri dari kota Nero kemudian memutuskan untuk bunuh diri dengan dibantu oleh seorang budaknya menurut catatan sewaktu dalam keadaan sekarat Nero mengatakan seniman hebat yang mati bersama aku dengan kematian Nero pada akhirnya mengakhiri dinasi Julio Claudian secara memalukan Senat menyatakannya Deonetio Memory yang artinya ingatan yang terburuk semua catatan peninggalan pemerintahan Nero dilenyapkan dari catatan resmi dan bahkan prasasti pada bangunan yang merujuk pada Nero juga dihapus akan tetapi pada masa sekarang sejarah Nero telah mengalami semacam rehabilitasi jika para sejarawan kuno mengutuk pemerintahan Nero sejarawan modern berada di sisi lain yaitu berpendapat bahwa Nero sebenarnya memiliki tempat sendiri di hati kalangan orang Romawi biasa mungkin apa yang dianggap oleh bangsawan Romawi pemerintahan kejam Nero merupakan sebuah tirani akan tetapi para rakyat jelata di Roma memandang tirani Nero itu sebagai kontrol sipil sedangkan di wilayah provinsi tentu saja Nero sangat dibenci karena sumber daya mereka dieksploitasi untuk kepentingan Roma sehingga hanya ada satu yang memandang positif Nero yaitu rakyat jelata yang berada di kota Roma itu sendiri pemerintahan tirani Nero mampu membungkam kriminalitas di ganggang kota ratusan orang yang berkuasa dan korup dimusnahkan dengan kejam terlebih lagi Nero telah menghabiskan banyak uang dibandingkan kaisar dimanapun demi penem etresens sebutan untuk sebuah roti dan pertunjukan sirkus selain itu Nero juga selalu mengadakan hiburan tradisional untuk membuat masa senang dalam sebuah catatan kontemporer menceritakan bahwa ketika berita kematian Nero terdengar semua orang Roma berduka para pemilik tokoh menutup tokohnya untuk menghormati sang kaisar selama bertahun-tahun setelahnya banyak bunga ditaburkan di kundukan kuburan yang didirikan oleh wanita merdeka yang bernama Ecte untuk kekasihnya yang tak lain adalah Nero sang kaisar yang kejam tapi memiliki tempat di hati rakyatnya sendiri selamat menikmati